Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengimbau kepada para ASN di Kota Jambi untuk segera menyelesaikan laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara atau LHKAN dan menyerahkan ke KPKRI. Hal ini mengingat pemerintah pusat yang telah menegaskan LHKAN menjadi kewajiban bagi seluruh ASN. Pemerintah pusat menegaskan bahwa laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara atau LHKAN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap aparatur negara. Terkait hal ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengimbau kepada para ASN di lingkup Kota Jambi untuk segera menyelesaikan LHKAN tersebut. Selain itu, Maulana juga mengatakan bahwa pada tahun 2022 lalu, ASN di lingkup Kota Jambi sudah 100% yang melaporkan LHKAN tersebut. Dan dikatakannya juga dengan 100% ASN yang menyerahkan LHKAN ini, maka untuk tahun ini diperkirakan tidak akan sulit lagi bagi para ASN untuk melaporkan Harta Kekayaan Mereka. Terkait hal tersebut, Wakil Wali Kota Maulana juga turut mengimbau kepada para ASN di lingkup Kota Jambi untuk segera menyelesaikan dan melaporkan LHKAN mereka ke KPK RI. LHKAN menjadi kewajiban seluruh ASN dan Alhamdulillah tahun lalu kita sudah 100% semua melaporkan. Jadi, saya kira kalau sudah 100% tahun berikutnya tidak terlalu sulit. Hanya menambah saja kalau ada harta yang didapatkan pada tahun tersebut. Saya menimbau semuanya untuk kartu. Lili Skarlina, Cik TV, melaporkan. Kota Maulana juga menambah saja yang terlalu sulit. Terima kasih telah menonton!